Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memasuki area pertelevisian, maka kita pun akan bisa ya menjangkau arsip-arsip yang dimiliki oleh sebuah stasiun televisi. Nah, juga hampir mirip bahwa penyiar televisi pada masa dulu itu akan membacakan berita-beritanya yang tertulis dan tentu saja berita-berita itu disusun oleh para wartawannya yang juga melakukan investigasi. Hanya bedanya, investigasi televisi itu tidak hanya suara yang diambil, tetapi juga diambil gambarnya. Jadi, televisi selangkah lebih maju daripada radio karena nanti arsipnya tidak hanya arsip suara, tetapi juga arsip gambar dan suara. Jadi, ini merupakan suatu kemajuan dari keberadaan televisi. Jadi, televisi memang menggambarkan adanya kemajuan karena dengan adanya televisi, orang seringkali berpikir bahwa radio akan juga tersingkir dari perkancahan media masa. Tapi, ternyata radio pun mempunyai kiat khusus juga supaya mereka bisa tetap eksis. Nah, jadi, televisi ini merupakan media masa yang mungkin paling modern, yang mungkin walaupun sekarang bisa dikatakan sudah termasuk ketinggalan. Jadi, televisi pun yang disebut sebagai modern itu sudah ketinggalan zaman. Jadi, kalau zaman dulu, televisi melakukan siaran langsung itu dengan biaya yang mahal dan juga kadang-kadang sulit karena seringkali terputus terutama hubungannya dengan satelit. Nah, jadi, arsip-arsip yang tertulis pada zaman pertelevisian saya kira juga tentu banyak. Kemudian juga tadi gambar-gambar dan suara itu banyak lagi. Nah, sehingga sebenarnya televisi itu telah mentransformasi transformasi berita-beritanya dalam bentuk dari suara menjadi tertulis, kemudian dari suara suara dan gambar menjadi tertulis, dan juga suara gambar bisa disimpan dalam bentuk data digital seperti halnya radio. Jadi, data digital bisa di atau tersimpan di dalam komputer atau laptop karena pada dasarnya kemajuan ilmu dan teknologi ini menjadikan penyimpanan data lebih mudah, lebih aman daripada kalau hanya dalam bentuk film, ya. Karena film pun mempunyai keterbatasan karena kalau diputar lagi bisa juga telah berkurang, ya. Kualitas gambar dan juga kualitas suaranya. Jadi, televisi ini juga hampir sama dengan radio. Ada transformasi suara dan gambar menjadi tertulis, kemudian dari gambar dan itu menjadi digital. Jadi, memang ini merupakan suatu hal yang menarik bahwasannya arsip-arsip pada zaman modern ini tidak hanya terpaku kepada bentuk-bentuk tertulis, tetapi juga dalam bentuk-bentuk benda tertentu sebagai sarana untuk melakukan perekaman. Nah, tip saja, tip recorder misalnya, itu pun ya, suaranya memang bisa disimpan di dalam kaset, ya. Tetapi kaset itu seringkali memang tidak bisa bertahan lama, tidak begitu awet. Nah, sehingga kemudian kita atau banyak sekarang generasi muda yang mengalihkan suara dari kaset direkam kembali kemudian masuk ke data digital. Ya, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi